Papersahari kedua lebaran, ribuan kendaraan menyerbu sejumlah objek wisata di Ciwidei, Bandung, Jawa Barat. Akibatnya terjadi kemacetan hingga 5 km, polisi pun menerapkan sistem one-way. Hingga kamis siang, sekitar 2 ribuan kendaraan roda 4 dari jalur tol Seroja sudah memasuki jalur wisata yang akan mengarah ke sejumlah tempat seperti Ciwidei, Rancabali, dan Pasir Jambu. Jumlah tersebut belum termasuk kendaraan roda 4 yang melewati jalur arteri dan juga belum termasuk kendaraan roda 2. Akibatnya kemacetan terjadi di jalur wisata Ciwidei hingga sepanjang 5 km. Petugas pun menerapkan sistem one-way secara situasional. Kendaraan wisatawan masih didominasi oleh kendaraan wisatawan luar Bandung seperti Jakarta, Bogor, dan Cianjur. Diperkirakan jumlah kendaraan akan terus meningkat mengingat hari libur lebaran masih panjang.